Intro Bekerja sama untuk melayani Tuhan Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 Ayat hafalan Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kolosetiga ayat 23 Anak-anak apakah kamu pernah berkunjung ke kebun binatang? Ya disana ada petugas yang memelihara binatang-binatang itu Supaya mereka tidak mati kelaparan Setelah Nuh dan keluarganya menyelesaikan Bahtera Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Tuhan berkata kepada Nuh Masuklah ke dalam Bahtera Engkau dan seisi rumahmu Bawalah bersamamu Tujuh pasang dari setiap jenis binatang yang halal Jantan dan betina Dan sepasang dari setiap jenis binatang yang harap Seekor jantan dan pasangannya Bawalah juga tujuh pasang dari segala jenis burung di udara Jantan dan betina Untuk menjaga kelangsungan hidup mereka di bumi Sebab dalam tujuh hari dari sekarang Aku akan menurunkan hujan lebat ke atas bumi selama empat puluh hari dan empat puluh malam Dan aku akan membinasakan segala sesuatu yang hidup dari muka bumi Ya segala sesuatu yang telah ku ciptakan Maka Nuh melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepadanya Nuh juga harus menyediakan makanan untuk dirinya Keluarganya dan semua hewan di dalam Bahtera Orang-orang dan hewan akan berada di dalam Bahtera Untuk waktu yang cukup lama Jadi Nuh dan keluarganya mengemas barang-barang dan juga makanan Mereka menumpuk jerami dan mengisi lumbung Mereka mengisi lemari dan menyediakan ruang penyimpanan Dan segeralah Bahtera itu siap untuk mengangkut hewan-hewan Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Nuh hewan-hewan datang kepadanya Mereka keluar dari hutan Berjalan Ada yang berderap Ada yang melampat Ada yang merdiap Berpasang-pasangan Wow luar biasa Sebuah tangan yang tidak terlihat Memimpin hewan itu menuju Bahtera Itulah tuntunan Tuhan Di sana Nuh dan keluarganya membimbing mereka Ketempat mereka masing-masing Segera mereka siap menghadapi hari-hari yang panjang Dan sekarang Nuh memiliki pekerjaan yang baru Ketika hewan-hewan masuk ke dalam Bahtera Dia menjadi penjaga untuk hewan-hewan selama berbulan-bulan Nuh dan keluarganya bertanggung jawab atas hewan-hewan tersebut Wah betapa luar biasanya pekerjaan itu Merawat hewan satu demi satu Bayangkan anak-anak betapa banyak pekerjaan Yang harus dilakukan untuk merawat ratusan hewan Di dalam batera yang lebih panjang dari lapangan sepak bola Dan tiga lantai tingginya Wow semua penuh dengan hewan-hewan Semuanya membutuhkan makanan Air dan semua harus tetap bersih Ini bukanlah pekerjaan yang mudah bagimu dan keluarganya Tetapi mereka harus pekerja berjam-jam untuk merawat makhluk-makhluk yang Tuhan percayakan kepada mereka Nah anak-anak Tuhan juga menginginkan kamu untuk bekerja bersama sebagai anggota keluarga Allah Kamu bisa melayani Tuhan dengan apa yang bisa kamu lakukan saat ini Misalnya Mengajak temanmu ke gereja Menolong orang yang membutuhkan Membantu pekerjaan orang tua di rumah Atau membersihkan ruangan di gereja Dan masih banyak yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan Keluarga Nuh mungkin juga tidak berpikir Bahwa menggali kotoran Atau mengangkat jerami itu sangat menarik Tetapi pekerjaan-pekerjaan itu juga adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Dan mereka melakukannya bersama-sama Bekerja bersama-sama lebih mudah daripada bekerja sendiri Ingat ayat hafalannya tadi Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Jadi mari kita melayani Tuhan bersama Dengan sukacita Demikianlah firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!